hmm ini kakak puas, paling ngemong gak pernah marah ini mas, senior gak pernah marah di lapangan juga jarang marah, kalau latihan mungkin menurut orang luar itu adalah legendnya di masing-masing wah ini yang legend sama juga ini idola saling ya iya kamu yang legend ah kamu soalnya dulu waktu aku sekolah nontonnya dia kalau di timnas oh iya tapi setelah bertemu ini juga hebat juga ini orangnya jadi sama-sama hebat ya siap alhamdulillah ya kalau saya sih seperti yang apa ya menurut Pana sih sangat seru ya karena saring kejar-mengejar itu kan karena di papan atas, papan bawah pun juga sangat seru dan kami dari Borneo semua tim, semua pelatih dan teman-teman kita punya tekad bahwa kita harus ada di papan atas dan teman-teman yang bermain dan tidak bermain selalu kita kompak bahwa yang main kita yang di luar pun yang duduk dan yang tidak main tetap kita selalu support supaya tim ini selalu kompak karena saya tahu bahwa semua yang diberikan oleh Borneo tim dan pemain semua yang ada ini semua punya kemampuan yang ada seperti sampai sekarang macam Hendrol diberikan kepercayaan itu sangat luar biasa jadi apapun yang terjadi kita akan memberikan yang terbaik untuk Borneo pada saat ini betul ya mas betul, kalau saya sama seperti Kakak Buas karena ini semakin seru juga mas semakin panas karena kan setiap kelopan bukan seperti yang season pertama jadi beda orang lagi banyak pemain baru yang datang jadi kita juga agak ya buta juga sama kekuatan pemain yang lawan yang lain dan seperti yang saya ngomong karena bilang sama Hendrol ya kita latihnya tetap kita fight fokus semua sama-sama dan selalu saya bilang bahwa teman-teman kalian yang bermain tetap fokus tapi terima kasih karena kemarin juga ya kita latih sempat selesai kita game kemarin latihannya dia bilang terima kasih buat saya jadi contoh buat generasi untuk adik-adik muda karena dimasukkan berapa menit punya tetap harus fokus dan siap pada saat kita lawan ke diri pas saya berdiri di luar jadi insiden itu saya bilang jangan kalian karena masih ada waktu 6 menit kalau saya belum wasit itu belum selesai dan kita harus fokus terus sampai akhirnya kita gol ya apa itu terjadi karena ya kebersamaan tim kita bermain kurang orang tapi kita semua percaya diri dan semua dibantu ada Hendrol di belakang dan semua saya bilang kita harus banyak bicara ngomong dan itu yang terbaik maksudnya itu yang Borneo kita punya kita pemain-pemain hebat ini orang hebat saya dan banyak pemain juga orang hebat kalau kita tidak keluarkan itu pasti kita akan di bawah tapi kalau kita keluarkan semua pasti kita ada di atas kalau menurut saya semuanya semua klub dari yang awal sampai sekarang sama sih mas cuma yang lebih lagi kan mungkin persi ke diri yang terlihat benar-benar tapi semua klub juga sudah banyak pembenahan sih menurut saya mainnya lebih beda lagi kalau yang season 1 kan agak lambat sekarang agak fight semua kalau saya kebalikan karena saya lihat persi pura karena dari awal memang di bawah tapi setelah masuknya Alfredo akhirnya contohnya Feri Pak Bol apa yang dulu tidak kelihatan tapi akhirnya mereka gacor lagi akhirnya punya kepercayaan diri jadi sudah bisa kita bandingin jadi semua masing-masing setelah seri pertama seri kedua akhirnya berubah semua seperti tadi Endrol bilang kayak ke diri akhirnya sekarang akhirnya bebas semua bebas bisa cita gol siapa bisa cita gol yang penting itu lah kembali ke pribadi masing-masing aja kalau menurut saya sih di dalamnya sih enak maksudnya keluarganya hampir-hampir keluarga sama kita semua menyatu enak jadi tidak ada satu sama lain juga tidak pernah kita tidak pernah yang namanya mungkin ada selisih gitu tidak keluarganya lebih kita menyatunya karena seperti yang tadi dikatakan kita di luar selesai di lapangan makan atau apa gitu kita sama-sama itu kita selalu lakukan sama-sama jadi itu yang terbawa itu sampai ke dalam lapangan makanya kita selalu kompak dan sulit disitu ya kalau menurut saya ya yang penting kita akan berikan yang terbaik untuk Borneo sampai kompetisi ini terakhir ya nanti untuk selanjutnya ya kita serahkan semua ke manajemen dan juga kembali ke kita masing-masing apakah kita masih tetap di sini atau kita keluar tapi ke keluarga ini setelah saya atau Hendro atau kita kemanapun tetap kita harus jaga hubungan ini itu yang paling sangat penting masalah nanti jadi mau kemana kita pergi itu urusan pribadi masing-masing iya ini kakak puas paling ngemong gak pernah marah ini mas senior gak pernah marah iya di lapangan juga jarang marah kalau latihan mungkin sedikit sekali marah mungkin kalau ada yang mungkin biasanya anak muda yang agak yang lain lagi fat dia lagi loyo salahnya juga mungkin salah gak wajar salah terus gitu mungkin dia gak konsen baru ngomong itu gak lah gak mungkin itu yang keluar katanya apa yang keluar yang paling ayo ayo semangat lagi lah semangat lagi motivasi buat anak muda kalau makan paling banyak saya gak tau mas itu juga saya gak tau makannya normal iya normal katanya mungkin kadang makannya banyak mungkin orangnya lagi capek tapi makannya banyak mungkin di kamar iya kalau di sama-sama ya pasti dikit aja itu pengalaman ya Pak pasti pasti pengalaman kau makanan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa subscribe tiento indonesia tiento indonesia terima kasih terima kasih